Di lingkungan Nanteng Agung ini kita bisa bersama-sama, saling bahu-membahu lah ya. Kita bertoleransi saja, itu lebih bagus kalau menurut saya. Jadi jangan khawatir, saya tidak akan menyebarkan agama gitu ya. Kita sama-sama saja, sama-sama kita berjalan bersama, saling beroleransi, karena apapun itu, itulah agamamu, agama beragamanya. Lurah Lenteng Agung, Jakarta, Susan Yasmin Yul Kivri, yang terpilih dari hasil lelang jabatan ala Jokowi, menuai kontroversi. Warga melakukan penolakan karena lurah cantik tersebut adalah non-muslim dan berbeda keyakinan dengan mayoritas warga di Lenteng Agung. Tak ketinggalan, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga angkat bicara. Mendagri meminta Gubernur Jokowi untuk mengevaluasi penempatan lurah Susan, karena penolakan warga dikhawatirkan akan mengganggu kinerjanya. Ya, lurah Susan datang, masalah Sarah menghadang. Daripada ibu terus turun timbangannya, lebih baik ibu dengan sukarela mengajukan permohonan pindah kepada pimpinan ibu. Sementara itu, Gubernur Jokowi dan Wakil Gubernur Basuki Cahaya bernama menegaskan tidak akan memindahkan lurah atas dasar protes warga yang berbeda keyakinan. Namun, dari hasil evaluasi yang dilakukan setiap enam bulan, Basuki juga menyindir Mendagri kembali membaca konstitusi sebelum menyarankan untuk memindahkan lurah Susan. Dukungan juga mengalir dari berbagai kalangan. Peristiwa ini dinilai sebagai rendahnya pemahaman warga terhadap harga sila dan kemajemukan dalam berbangsa dan bernegara. Kearifan lokal layak menjadi pertimbangan, namun sejuta tanya juga muncul di depan mata. Apa hubungan antara agama dan kinerja seseorang ketika menjadi pejabat publik? Karena atas nama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, semua orang memiliki hati yang sama untuk menjadi pemimpin di republik ini. Atau jangan-jangan, ini hanyalah persaingan politis yang mendompleng kisu agama? Selamat malam inilah debat saya, Alfie Todino Fagintings. Perempuan, non-muslim, dan dua hal ini seolah-olah, saya menggunakan istilah seolah-olah menjadi masalah buat lurah Susan. Tapi kemudian mari kita uji nanti, apakah ini seolah-olah atau memang kenyataan. Yang saya tidak habis pikir, seorang lurah dengan jabatannya di tingkat desa atau kelurahan kemudian menjadi polemik hingga mencapai skala nasional. Tak kurang dari seorang menteri berkomentar dan gubernur yang seharusnya barangkali dipermasalahkan di level camat, barangkali di tingkat kota atau di antara itu. Tapi kemudian mengapa gubernur, wakil gubernur, bahkan menteri mempermasalahkan polemik ini yang ada di sebuah kelurahan di kawasan Jakarta Selatan. Saya ingin ke Pak Doni dulu ya. Bapak walaupun ada di bawah, saya mulai dari Bapak dulu. Karena ini penting. Pertanyaan saya kemudian, kenapa sih merasa penting sekali Pak Menteri berkomentar soal lurah Susan ini. Silahkan berdiri Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama, kita mencoba nanti mendudukan kasus posisi sesungguhnya. Ya. Di mana kemudian disikapi secara berbeda dan kemudian dibawa kemana-mana. Jadi kalau kita kembalikan apa yang dimaksudkan dan dalam posisi kami mencoba meluruskan. Apa yang dimaksudkan oleh Menteri Dalam Negeri. Ya. Jadi saat Menteri Dalam Negeri ditanya oleh media, bagaimana terkait dengan masalah penempatan seseorang dalam jabatan struktural. Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa penempatan jabatan struktural itu ada dua jenis jabatan. Yang pertama jabatan elected dan jabatan selected. Jabatan selected itu appointed. Ditunjuk, ditetapkan. Tapi kalau jabatan elected itu jabatan yang dipilih. Nah, jabatan yang dipilih itu kan melalui mekanisme pemilihan. Gubernur, bupati, wali kota, dan kemudian itu pasti dipilih. Namun kemudian terkait dengan jabatan selected ini adalah jabatan yang memang dikaitkan dengan kedudukan yang bersangkutan. Artinya kemudian dibawalah, ditanggapi secara berbeda. Yang kedua, tidak pernah Menteri Dalam Negeri meminta agar yang bersangkutan diganti. Tidak ada. Dan ini tidak ada kaitannya dengan demo atau tidak demo. Ini soal norma umum yang dikenalkan, yang dipersampaikan oleh Menteri Dalam Negeri dalam penempatan jabatan seseorang. Maka keluarlah ungkapan beliau the right man on the right place. Atau woman ya. Ya, atau the right man on the right job. Atau woman. Atau woman. Artinya, the right man on the right place itu prinsip umum yang dikenal dalam penempatan jabatan. Karena mulai dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 43-99, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1994, dan seterusnya sampai ke... Posisi lurah itu ada di mana? Posisi lurah itu jabatan administratif. Dia jabatan yang ditunjuk, yang ditetapkan, tidak melalui mekanisme pemilihan. Loh kok kemudian dibawa ke persoalan Menteri Dalam Negeri disuruh bicara, belajar konstitusi. Yang namanya elected itu apapun, kalau sudah terpilih dan dipilih, itulah hasil kita. Loh kok kemudian dikaitkan pula dengan kemudian dibawa kepada presiden. Kalau presiden ini di demo tiap hari, apakah pode presiden ini diturunkan? Tidak begitu caranya. Jadi semakin menunjukkan ketidakpahaman yang bersangkutan terhadap makna jabatan elected dan jabatan selected. Ambil contoh kami menemukan juga baru saja di online. Dia ungkapkan sebagai misal jabatan presiden India. Presiden India 3% Singh. Mengatasi paham 96% Hindu. Kalau jabatan elected ya silahkan saja. Apapun dia sempurna, dia tidak sempurna silahkan. Kalau luarang. Baik tidak baik, silahkan. Karena itu elected. Namun sekarang jabatan yang kaitannya dengan jabatan selected atau jabatan yang ditunjuk. Nah poinnya, intinya, Menteri Dalam Negeri menyampaikan itu yang kemudian diartikan dan dipahami secara berbeda oleh berbagai pihak. Sebenarnya suasana kebatinan Pak Menteri waktu ditanya itu, dia akan lebih kemana sih kalau misalnya tanggapan dia? Kita tidak akan masuk ke ruang implementasi kebijakan. Kami sangat menghormati Jokowi. Kami paham karena beliau orang yang sangat paham berpemberitahan. Kami paham itu. Dan kami hormat untuk itu. Tetapi Menteri Dalam Negeri bicara secara norma, regulasi, dan norma umum yang dikenal dalam prinsip-prinsip penempatan jabatan bagi seseorang. Jadi jangan disalah artikan, disalah pahami, disimpangkan dengan berbagai pendapat yang kemudian mengarah kepada hal yang tidak semestinya. Bukan itu. Semata-mata beliau bicara lebih kepada pencapaian efektivitas kinerja. Pencapaian hasil kinerja. Kenapa? Karena sesuai PP73 tahun 2005, kalau kita kembalikan apa itu kelurahan, disana disebutkan tugas, pokok, fungsi, dan kewenangan lurah. Sampai kepada syarat-syarat jabatan administratis seorang lurah, berpangkat golongan 3C, pengalaman 10 tahun, dan memahami teknis pemerintahan, sampai kepada memahami sosial budaya karakter masyarakat setempat. Tapi kami tidak mau masuk di ruang implementasi, karena kami tahu itu kewenangan gubernur. Dan Menteri Dalam Negeri menyatakan, tidak ada yang salah dari pernyataan saya, dan saya tidak pernah menyalahkan PMDADKI. Kewenangan DKI itu sudah benar. Sekarang itu kembali kepada, kalau kemudian dibawa ke sana kemari, sampai di Menteri Dalam Negeri bicara konstitusi, nanti dulu. Ini diasosiasikan dari pernyataan yang disampaikan oleh wakil gubernur Bapak Masuki Jaya Purnama. Saya akan mengarah ke Ahok dulu ini, sebentar. Ya, sebentar, sebentar. Makanya saya mau coba ke Mas Aryo dulu, karena Ahok, Pak Ahok itu Pak Wakil Gubernur tidak ada wakilnya. Kira-kira Anda bisa mewakili sekaligus lah, karena ini satu renteng kan, apa namanya, PDI dan Gerindra. Anda mengomentari apa yang menjadi polemik antara Wakil Gubernur dan Mendagri itu seperti apa? Tidak ada hubungannya dengan demo dan keyakinan di sini. Mohon maaf, teman Mendagri itu tidak ada kaitannya dengan demo dan soal keyakinan, dimanapun namanya aparat struktural ditempatkan, dimanapun boleh-boleh saja. Jadi tidak ada kaitannya dengan demo dan keyakinan, tapi norma umum yang beliau sampaikan, the right man on the right place. Oke, silakan. Saya kira Mendagri ini beberapa kali menyampaikan pernyataan-pernyataan yang kadang biasa. Dari awal persepsi publik dari pernyataan, seolah-olah apa yang disampaikan Mendagri, dari respons bagian masyarakat mengenai resistensi terhadap penolakan lurah susan akibat perbedaan agama atau masalah agama, ini direspon secara positif oleh Mendagri dalam hal statementnya perlunya Jokowi mengevaluasi atau melihat bahwa penempatan itu harus disesuaikan dengan kondisi sosial yang ada. Awalnya itu dulu, sehingga kita melihat mengapa Mendagri yang seharusnya menampatkan pada filosofi dasar kewargaan negaraan itu adalah persamaan yang mana setiap warga negara adalah punya hak yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, dan tugas daripada negara, tugas daripada pemerintahan adalah menjamin prinsip citizenship ini tidak dilakukan atau tidak direspon secara positif. Itu jadi masalah, statement itu jadi masalah Pak. Ini yang jadi masalah, bentar dulu Pak ya. Persepsinya adalah Mendagri mengamini perbedaan atau agama yang dianud oleh susan yang Kristen dipersoalkan oleh warga masyarakat. Ini tidak sesuai dengan prinsip warga negaraan. Dan seolah-olah dari statement itu Mendagri mengamini perlu adanya evaluasi untuk mengerhatikan penempatan pejabat-pejabat administratif, administratif lurah ini harus menyesuaikan kondisi sosial. Ini yang jadi masalah. Bagaimana Pak? Jadi begini. Kalau itu seorang Mendagri, apakah pantas disampaikan seorang pejabat seperti Mendagri, yang harusnya lebih menempatkan sebagai kenegarawanan, yang harusnya melindungi setiap warga negara sesuai dengan prinsip-prinsip citizenship, tidak dilakukan. Ya ini bisa saja terjadi persepsi yang berbeda waktu mereka wawancara dengan apa yang dimaksudkan Menteri Dalam Negeri. Jadi bisa saja mispersepsi pada tatara media. Yang kedua, kalau kita kembalikan, kan ini prinsip umum. Jadi mohon maaf, ini kan terpancing akibat pernyataan Ahok. Ya kan? Ini yang membuat jadi gaduh suasana ini. Yang mana Pak? Nanti dulu, dia tidak paham mana jabatan elected dan jabatan selected. Soal konstitusi itu? Kalau elected itu dimanapun kalau dia dipilih, apapun hasilnya kalau melalui mekanisme pemilihan, itu oke-oke saja. Tapi ini jabatan selected yang the right man on the right place. The right man on the right job. Yang dimaksud oleh Menteri Dalam Negeri, evaluasi Pak Arya, evaluasi bukan evaluasi terhadap lurah susan, evaluasi terhadap kebijakan yang disesuaikan dengan prinsip the right man on the right place. Statementnya yang mana Pak? Lebih spesifik, statementnya yang mana? Bentar, jadi begini. Statementnya yang mana? Kalau yang konstitus, tidak mengerti konstitus itu? Oh, iya dong. Kita keberatan dong dengan pernyataan Ahok yang mengatakan. Baik, kita akan lanjutkan nanti, kami akan kembali sesat lagi. Tetaplah bersama kami.